Ada ribuan pasukan penjaga galaksi dalam DC Universe, dengan jumlah sektor yang dijaga itu sampai 3000 sektor, dimana bumi adalah sektor ke-2814. Mereka menggunakan power ring, kekuatan cincin yang mereka gunakan dan kekuatan kehendak yang ingin mereka inginkan. Maka para Green Lantern mampu menciptakan konstruksi apapun yang dibayangkannya. Green Lantern Corps tercatat sebagai Lantern Corps dengan jumlah anggota yang terbanyak dibandingkan dengan anggota Lantern Corps yang lainnya. Dari sekian banyaknya Green Lantern yang telah muncul dalam cerita komik, DC Indonesia memilih tujuh besar anggota Green Lantern Corps yang terkuat. Siapakah saja mereka? Apakah Green Lantern yang kamu gemari termasuk di dalam daftar yang aku susun ini? Ya kita lihat saja, cekidot! Hai semua, kita bertemu lagi di saat kalian melihat video ini. Bagi yang belum menjadi subscriber di channel kita tercinta ini, DC Indonesia yang kalian lihat ini, ayo dong tekan tombol subscribe-nya agar Mimin menjadi tambah semangat untuk membuat konten yang seperti ini. Dan bagi yang sudah, kalian luar biasa! Oke, mari kita hitung mundur dalam daftar anggota Green Lantern Corps yang terkuat pada video ini. Kilowoc Kilowoc adalah salah satu anggota Green Lantern Corps non-manusia yang paling populer. Dia ini adalah penduduk terakhir dari planetnya yang bernama Bolovar Fix yang dihancurkan oleh si Nestro. Alien yang berbadan besar dan berwajah seram ini sangat dihormati dalam Corps karena kekuatan dan ketangguhannya. Kilowoc juga dipercaya sebagai pimpinan mentor bagi para Green Lantern muda. Selain sering bertindak sebagai mentor bagi para Green Lantern yang baru, Kilowoc ini juga dianggap sebagai salah satu Green Lantern yang terkuat. Dia sangat tangguh dalam pertempuran, penuh dengan ketangkasan, serta memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh super. Bukan hanya kuat, Kilowoc ini juga merupakan makhluk yang sangat cerdas serta mampu merancang strategi dengan cepat. Dan perlu diketahui bahwa hampir setiap Green Lantern yang kita ketahui adalah bekas anak didiknya Kilowoc. Sinestro Sinestro ini pernah disebut-sebut sebagai Green Lantern terbaik yang dihormati oleh seluruh anggota Corps. Dia bahkan dipercayai oleh Guardian untuk melatih banyak Green Lantern yang baru, termasuk Hal Jordan. Lihat nih, di saat Hal Jordan yang baru terpilih menjadi Green Lantern, dia ditatar dan diospek langsung oleh Sinestro. Namun yang sangat disayangkan, di sini, Sinestro jatuh dari puncak kejayaannya karena dia terobsesi menjaga ketertiban di planetnya, Carl Rugar. Setelah dibuang oleh para Guardian ke dimensi Quark, Sinestro membuat cincinnya sendiri dan membentuk Sinestro Corps, yaitu Yellow Lantern Corps, untuk menandingi para Green Lantern Corps. John Stewart Anggota Green Lantern Corps terkuat berikutnya adalah John Stewart. Dia adalah karakter yang biasanya mengisi posisi Green Lantern dalam tim Justice League, apabila si Hal Jordan ada misi di luar angkasa ataupun dia sedang berhalangan. Salah satu prestasinya yang paling terkenal adalah ketika dia dipercayai untuk mengurus dunia Mosaic, sebuah dunia yang terdiri dari beragam makhluk asing yang dipindahkan dari planet masing-masing oleh seorang Guardian yang gila. Berkat kekuatan kehendak dan konstruksinya, John Stewart mendapat julukan Master Builder. Dia juga sempat bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian antargalaksi yang bernama Dark Star. Apa benar John Stewart adalah salah satu anggota Green Lantern terkuat? Nah, dalam komik Green Lantern Vol. 2 isu masalah yang ke-26, John Stewart pernah mencoba membangun kembali sebuah planet yang hancur, namun gagal karena willpower, kekuatan kehendak yang ada di cincinnya John Stewart melebihi kapasitas yang dapat ditampung oleh cincinnya. SO DAM YET Kita semua tahu bahwa Powering Green Lantern adalah salah satu senjata terkuat di DC Universe. Dengan cincin ini, setiap orang bisa mewujudkan apa saja yang dia inginkan, yang membatasi kekuatannya hanyalah imajinasi dari para Green Lantern itu sendiri. Kita juga tahu bahwa sang manusia baja, Superman umumnya dianggap sebagai karakter terkuat dari DC Comics, Lalu, apa yang terjadi jika kedua hal tersebut dibuat dalam satu karakter? Ya, jawabannya adalah SO DAM YET SO DAM YETS ini adalah seorang Dark Zamite, sama seperti seseorang yang berasal dari planet Krypton. Manusia ras Dark Zamite juga memiliki kekuatan superbawaan dari matahari kuning. Kekuatan itu masih ditambah dengan Green Power Ring yang hampir bisa melakukan apa saja. Tentu membuat SO DAM YETS pantas menduduki posisi keempat besar dalam daftar ini. Yang menariknya lagi, SO DAM YETS juga pernah terpilih menjadi inang baru bagi ION. MOGO THE LIVING PLANET Dialah MOGO, anggota Green Lantern Corps yang paling unik. Yang uniknya itu adalah, dia adalah sebuah planet hidup yang biasa berperang sebagai pemandu bagi semua Power Ring yang mencari pemilik baru. Selain kekuatan standar yang dimiliki oleh semua Green Lantern, MOGO juga bisa bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya, serta mengendalikan keadaan di planetnya, seperti mengendalikan cuaca dan gaya gravitasi. Dengan kekuatan tersebut, tidak mengherankan apabila MOGO menjadi salah satu Green Lantern paling kuat yang pernah ada. KYLIE REINNER Kyle Reiner ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu anggota Green Lantern Corps terkuat sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah DC Comics. Dia mendapatkan cincin Green Lantern terakhir dari Guardian yang bernama Gunther. Di saat suatu peristiwa, saat itu dia satu-satunya Guardian yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Hal Jordan yang itu dirasuki oleh Parallax. Sebagai seorang seniman, Kyle Reiner sering menghasilkan konstruksi kreatif yang bahkan belum pernah terpikirkan oleh Green Lantern yang manapun. Dia sering menggunakan imajinasinya untuk mendesain robot-robot raksasa, superhero lain, senjata futuristik, atau tokoh dari buku komik buatannya sendiri. Si Kyle Reiner juga pernah bersumpah untuk tidak memunculkan kembali bentuk yang pernah dia buat sebelumnya. Menariknya lagi, Kali Reiner memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk memanipulasi ruang dan waktu, sehingga dia bisa berada di lebih dari satu lokasi secara bersamaan. Kekuatan cincinnya juga tidak memiliki batas waktu, dan bahkan Kyle Reiner tidak lagi memerlukan Power Ring untuk menggunakan kekuatannya. Tidak berhenti sampai disitu, Si Kyle Reiner yang juga satu-satunya makhluk yang berhasil menguasai ketujuh Emotional Spectrum dan menjadi anggota tetap White Lantern Corps. Oke selanjutnya kita masuk ke urutan yang pertama, Siapakah yang paling terkuat dari jajaran daftar Green Lantern Corps? Ya dia lah, Hal Jordan Hal Jordan disebut sebagai Green Lantern terbaik sepanjang masa oleh para Guardian of the Universe. Meski hasil konstruksinya itu tidak sekuat Jon Stewart atau sama kreatifnya dengan gayanya si Sky Reiner, tapi tidak ada Green Lantern yang lainnya yang pernah melakukan banyak peristiwa event epic seperti yang dialami oleh Hal Jordan. Dari aksi heroiknya dalam event besar seperti Sinistro Corps War dan Blackest Night, Hal Jordan telah membuktikan bahwa kekuatan willpowernya jauh melampaui kemampuan dari rekan-rekannya. Jika Green Lantern dinilai berdasarkan kemampuan untuk mengatasi rasa takut dan memanfaatkan tekad mereka, maka Hal Jordan adalah sosok yang bisa dijadikan acuan bagi semua anggota Corps. Nah itulah dia ketujuh anggota Green Lantern Corps yang terkuat. Mungkin menurut kalian bisa ditambahkan lagi nih jika kekuatan Green Lantern Corps menurut kalian. Like video ini dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu kata orang ya gratis.